Ketika kita memasuki sebuah kontestasi gagasan, ide, dan rekam jejak Nah ini harus tambahkan Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi ide gagasan Harus dengan rekam jejak juga Tanpa rekam jejak, ide gagasan gak ada artinya Dan kalau kita memprediksi masa depan Bukan dengan semata-mata bertanya, besok mau ngapain Pertanyaan dibalik, kemarin sudah berbuat apa? Saya ingin ajak kepada semua Bukan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat Karena bisa dijawab dengan karangan bebas Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan Dan apa yang sudah dikaryakan Karena kalau itu kenyataan Kalau besok itu imajinasi kita Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi Terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak Mau dikatakan apapun hari ini di sosial media Dua, tiga minggu lagi bisa lewat kok Di sosial media itu bisa dipuji Dan bisa berubah langsungnya Bisa dipuji setinggi langit sekarang Besok bisa dicacimaki luar biasa Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah Para sejarawan itu besok akan menilai kita Dengan data yang lengkap Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Mana dipukulnya? Keren! Ya sobat RHS kalian Saya di kediaman Anies Baswedan Teman kuliah saya Satu angkatan 89 di unitas kejamada Tetapi dari dulu dia memang lebih pintar dari saya Lebih ganteng ya Lebih terkenal Lebih segalanya Dan sekarang dia calon presiden Republik Indonesia ya Mudah-mudahan yang terbaik bagi dia dan negara ini Tetapi Pak Anies, Bung Anies, Bro Anies Belum tiba Karena kebetulan ada melayap tetangga yang meninggal dunia Nanti kita sambil tunggu beliau Kita nyanyikan lagu-lagu dari RH dan OG ya Jadi mumpung kita bisa menikmati pendopo Anies Baswedan Jadi kita nyanyi-nyanyi saja ya Kapan kita mengokupasi pendopo ini Kalau sudah jadi presiden susah nantinya Ya kan? Ya sobat dan sekalian Coba berita bohong Berita bohong Berita bohong Berita bohong Hei ya hei yo Aku bilang ini kritik Kau bilang berita bohong Aku bilang ini kritik Ujaran kebencian kau tuduhkan Aku bilang ini kritik Kau katakan penghinaan Semua serba salah Aku harus bagaimana Aku bilang ini kritik Kau bilang berita bohong Aku bilang ini kritik Ujaran kebencian kau tuduhkan Aku bilang ini kritik Kau katakan penghinaan Semua serba salah Aku harus bagaimana Negeri ini dimerdekakan Bukan untuk memenjarakan Beda pendapat kok dipidanakan Beda pendapat kok dipidanakan Bagaimana rakyat dicerdaskan Aku bilang ini kritik Kau bilang berita bohong Aku bilang ini kritik Aku bilang ini kritik Kau katakan penghinaan Semua serba salah Aku harus bagaimana Hei ya hei ya hei yo Hei ya hei yo Hei ya hei yo Hei ya hei yo Negeri ini dimerdekakan Bukan untuk memenjarakan Beda pendapat kok dipidanakan Bagaimana rakyat dicerdaskan Aku bilang ini kritik Kau bilang berita bohong Aku bilang ini kritik Ujaran kebencian kau tuduhkan Aku bilang ini kritik Kau katakan penghinaan Semua serba salah Aku harus bagaimana Semua serba salah Aku harus bagaimana Semua serba salah Aku harus bagaimana Terima kasih Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Karena saya mau kasih hadiah Kepada Ini saya panggil apa Tapi saya sudah Sudah bilang ya Saya ini sudah kalah pintar Kalah ganteng Kalah terkenal Kalau pintar Revli ini jenis Oh jenis Oh betul Saya ini sama Revli Rev kita ini zaman kuliah ya Cerita dikit boleh kan Boleh 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 Jadi zaman kuliah Saya sama Revli ini sedih gelanggang mahasiswa Kita Biasanya Nongkrong disana Diskusi Nah Logika itu luar biasa kuat Jadi kalau ngobrol sama Revli Harus Logiknya Solid Cuma critical thinking Jadi Ingat zaman Tiba-tiba Tiba-tiba kecil Apa baju saya Betul itu Jadi Waktu zaman kuliah ini Banyak Teman diskusi Tapi salah satu yang paling 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 diingat Karena Logiknya kuat Critical thinking Dan Outside the box Ingat gak Rev? Ha? Ketika kita bikin seminar Lembaga kepresidenan Iya Oke Terus Gara-gara itu saya Di anu Bermasalah Di periksa panjang ya Kemarin saya ke Palu Waktu Kepalu itu Ketemu dengan Ada seorang dosen Yang Dia bilang Pak Anies Saya itu ikut seminar itu Pak Anies Seminar Apa Iya Saya diundang oleh Fakultas keguruan ilmu pendidikan Apa gitu FKIP Dia cerita Dia datang di acara seminar itu Seminar apa Lembaga kepresidenan Tahun 94 kalau gak salah ya Iya Yang terus ada Saya ingat Revli ini membedakan Beda antara Autoriter dan diktator Bukan Saya dulu bilang Bahwa Konsep Pembagian kekuasaan itu Hanya berlaku untuk manusia biasa Iya Betul Cuman kan autoriter Ditangkap sebagai diktator Pada pertanyaan otoriter Kata permadi Iya Ya sebagaimana Anda katakan Bahwa Nabi Muhammad diktator Wah itu yang kemudian bermasalah Padahal Pertanyaan otoriter Iya Saya bicara tentang Kelembagaan yang tidak ada Division of labor Tidak ada Perspiration of power Sebenarnya Jadi gini Nis ya Bro Anis ya Karena kan saya mewakili publik juga Jadi kalau saya panggil Nas Nis Nas Nis Dia itu pernah Cerita sedikit nih Dia pernah datang ke kantor saya Pagi-pagi 29-30 Ingat gak Di Paramadina Iya Nis Nis Hidupmu ini susah bener ya Nis Kenal banget Oh ya kemarin Kemarin 2020 Itu kan 2020 Udah Covid Udah Covid Iya Covid Tapi ketika itu Kenapa? Tiap pagi harus ngantor Iya Sekarang masih Masih menikmati Rev Masih Masih Tapi saya sudah tidurnya jam 10 Jam 11 malam Karena Gara-gara Teman Bro Anis Itu dokter Tifa Memperingatkan saya Katanya hormon melatonin itu Bekerja antara jam 10 Sampai jam 1 malam Iya Jadi between the time itu Kita harus tidur Mau bangun jam 2 Is oke gak apa-apa Iya Nah gitu Sesudah itu terus berubah Iya berubah Ini bagusnya orang Makanya kemudian beliau ini Bukanya celing dan tidak berubahan jadinya Iya Tidur Tidurnya harus Tidurnya teratur Tidurnya teratur Apalagi kalau mandi sebelum subuh katanya Itu gak berambut putih itu katanya Oh gitu ya? Iya Keponakan saya bilang Kalau misalnya katanya mau tidak berubahan itu Tidur mandilah sebelum subuh Jadi kalau sebelum subuh mandi Itu rambut gak putih Karena apa? Gak tahu Dia mempraktekan itu dan meyakini itu masalahnya Kalau yang pertama tadi masih ada penjelasan Ilmiahnya Ilmiahnya Melatonin Itu percaya sains Ini vertikal ini Ini ada hal-hal yang goib Yang kita tidak usah perdebatkan Jadi Bung Saya panggil Bung lah ya Tapi begini Bung Andi saya mau kasih hadiah ya Hadiahnya itu lagu Jadi lagunya judulnya Nanti saya ceritakan judulnya Tapi mungkin pernah denger Syukur-syukur gak pernah denger juga gak apa-apa Oh Gih, sini Gih Mainkan Gih Mainkan lagu yang pertama pembuka tadi Gih Yang jelas lagunya tentang Padang Masyar Masya Allah Iya Padang Masyar Dan sairnya dibuat jam 3 subuh Gitu Jadi Tentang Padang Masyar Bahwa ketika kita di Padang Masyar Tidak ada naungan kecuali 7 golongan Dan satu dari mereka itu adalah pemimpin adil Gitu Gitu Enggak Kamu duduk aja disini Enggak apa-apa Ambil tempat saya Ambil kursi aja Enggak apa-apa Ambil kursi aja gak apa-apa Di tengah disini Gitu Ini Ambil kursi aja Kita kehormatan nih referil datangnya kesini Enggak saya yang kehormatan Sebenarnya kan gara-gara anak saya yang hubung-hubungan itu sama Noval Iya Tapi ya syukur lah kita Kan Noval juga namanya Iya Noval juga Gitu Saya bikin juga buat lagu buat dia Kepada anakku yang autis gitu-gitu Nah coba G Kamu kasih itu sama Mas Anies ya Yuk Nyanyikan lagu Dan ini juga ada orang yang ngasih ini Apa nih? Nah ngasih ini Tapi saya bilang Wah kalau Anda mau datang gak sempet Jadi dia kirim aja file Saya bilang file-nya Nanti file-nya saya sampaikan Masya Allah Iya gitu Terima kasih Tentang seni apa gitu dia bilang Gitu Coba nyanyikan gitu Nah ini gitu Oke Dengarkan dengan hikmat dan bijaksana Ketika matahari Ketika matahari Tentang seni Hanya di atas kepala Panas melelehkan Ketika keadilan Tentang seni tak ada naungan tapi engkau pemimpin adil setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini engkau halifah dari halifah kau dinahungi kau dirahmati tapi engkau halifah dari halifah kau dinahungi kau diselamatkan dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia tak ada bateranung tak ada penyelamat maka adilah kau pemimpin engkau halifah dari halifah kau dinahungi kau dirahmati tapi engkau halifah dari halifah kau dinahungi kau diselamatkan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia kuasamu 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 juga bisa menenggelamkan kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia kau kuasa kuasamu kuasa mind Brig piha kau menggelamkan umat manusia tapi engkau halifah dari halifah kau dinamungi kau diselamatkan terima kasih luar biasa jadi sairnya itu jam 3 subuh jadi mengingat berpikir kalau dia pemimpin yang adil maka dia membawa mata air kebaikan tapi kalau dia pemimpin yang zalim maka dia bisa menenggelamkan umat manusia pemimpin yang adil itu cepat di pintu surganya karena dia banyak didoakan orang tapi pemimpin yang zalim cepat di pintu nerakannya karena banyak didoakan orang jadi ini betul-betul pengalaman dan ini adalah sair pertama yang dibuat sama Ogi jadi awalnya kita bicara tentang salam 0% presidential threshold rupanya saya kasih sair presidential threshold dulu rupanya jadinya yang ini dulu dan ide dan sairnya kan dari saya lalu dia begitu cari musiknya saya bilang pokoknya musiknya itu seperti di padang di padang masyar kan ada angin yang meneru dan lain sebagainya tiba-tiba dia lihat istrinya nyuci muncul ide nadanya dan itu sudah ada bentuk dalam bentuk full band-nya nanti saya share ke Berl Anies saya tidak boleh berasumsi bahwa Anies Baswedan sudah pernah mendengarkan lagu itu belum pernah tapi sebenarnya lagu itu sering juga saya perdengarkan di podcast tapi kan saya tidak boleh berpretensi bahwa Anies Baswedan orang yang nganggur sehingga kerjanya dengerin podcast refli saya itu biasanya kalau dapat podcastnya refli itu adalah sudah dipotongan kutipan-kutipan oh gitu ya jadi soalnya kalau full full kan panjang tuh ya jadi dapat sarinya lah gitu ya di WAWA gitu kadang-kadang ya padahal itu sebenarnya Anu apa apa yang namanya copyright itu sebenarnya oh gitu ya itu pelanggan hak cipta tetapi saya pikirnya begini kalau kita daftarkan hak cipta kita misalnya dengan bukan mekanisme Youtube ada kasihan orang lain kadang-kadang misalnya seperti interview kita ini bisa direplikasi orang lain ya gak apa-apalah kita ikhlaskan rezekinya ini dah jadi hitungan hitungan matematika untuk algoritmanya mungkin secara rupiah jadi berkurang tapi insya Allah diganti hitungan pahalanya jadi ada aspek vertikal dan horizontalnya bro saya bingung mau nanya apa karena banyak pertanyaan sebenarnya tapi tapi saya takut beliau ini nanti tiba-tiba oh jangan tanya itu saya tanya dulu boleh nanya bebas atau ada yang gak boleh ditanya memang pernah dilarang bertanya oke boleh gak saya tanya trivia main-main itu berat itu kalau itu berat itu udah pasti karena trivia itu harus memilih A, B, A, B begitu pilihannya itu berat bingung aduh repot kita oke jadi saya gak mau tanya trivia ya tapi biar objektif ya saya sudah buka pertanyaan kepada Sobat Era saya bilang Sobat Era mulai dari pagi tadi bahkan oh gitu jadi pagi tadi saya udah bikin jam 6 pagi silahkan bertanya saya mau jam 1 ke tempat Anies Paswedan udah banyak yang tanya nah jadi luar biasa dan pertanyaan-pertanyaannya juga banyak banget sampai saya bingung tuh mau baca yang mana Tumen Ref dia bingung Ref enggak saya gak bingung sebenarnya tapi saya tidak mau mewakili subjektifitas saya itu yang saya gak enaknya seleranya jangan jangan mempengaruhi ya ya gitu jadi tadi jadi subjektifitas saya nanti mempengaruhi soalnya bukan apa kita kan kita kan ingin berjuang ke arah ke arah kebenaran dan kebaikan ya kan siapapun yang benar dan baik ya kita doakan ya kan kira-kira begitu Bismillah bawa 2 ustad lagi ada ustad Bukhari Muslim ada ustad Dewa Putu Adi sebenarnya gak saya ajak dia datang sendiri aja tapi ngomong-ngomong rompinya bagus oh iya keren cadas jadi ada orang di Bandung ya kan dia suka lihat Youtube saya lalu dia bikinkan awalnya dia bikinkan jaket dia bikinkan ini tadi saya mau kasih bro anis cuma kalau saya kasih bro anis nanti wah ini mewah banget bagi RH channel ini di endorse oleh calon presiden loh kita pake rompi iya kan aku pake rompi kemana-mana iya rompinya begini juga iya makanya ketika tadi lihat wah ini keren ini iya memang keren keren cadas keren cadas keren cadas itu kepoin refli k itu kepoin kepoin re itu refli refli n itu ngebangun oh ngebangun ya biar ada anak muda sedikit cadas itu apa channel cerdas boleh tapi keren cadas in konteks 2024 bisa beda artinya kepengen kanya ren untuk presiden cadas itu cakep adil dan cerdas jadi cakep itu mewakili terambil jadi punya punya background punya track record iya kan dia mewakili tangan dan kaki itu cakep adil itu mewakili hati kalau cerdas mewakili otak kira-kira begitu saya tidak mengatakan seseorang saya bicara singkatan dari cerdas oke saya beneran sekalian banyak sekali pertanyaan coba kita pilih secara random ya bro Anies gimana cara randomisasinya nah kita scrolling aja scrolling iseng-iseng kita bacakan aja gitu jadi pertanyaan yang diinginkan atau pertanyaan yang tidak diinginkan pertanyaan yang mudah dijawab pertanyaan yang susah dijawab pertanyaan itu gak ada yang baik gak ada yang buruk gak ada yang salah gak ada yang benar ada pertanyaan yang panjang dan pendek oke soalnya ini ada yang pertanyaan ada yang pernyataan ya kan ada yang doa ada yang makian jadi itu bergerak-gerak dulu oke kalau saya mulai dari ini Assalamualaikum Pak Anies Waalaikumsalam Banyak sekali ya apa ya Pancasila mohon apa ya Bung Reply jangan lupa yang titip pertanyaan untuk Pak Anies apa itu UD45 dan Pancasila mohon menjelaskan ini kayak P4 kita ya dari Medan masa ditanya penaturan P4 nah ini ini agak serius dikit coba nanya nah pakai nanya itu Pak Kika lagi kalau Mas Anies jadi pemimpin Indonesia gimana cara memajukan ekonomi Indonesia sampai ke pelosok desa kayak waktu Habibi dulu nah dia punya preferensi kayak waktu Habibi dulu udah ya waktu itu kan udang ikan dan petani kebun semua makmur dari Rika Guswati mau dijawab boleh tapi bagus kita memanasan kita aneh aja ya sebut-sebut dulu nanti bro di pilih ya kemudian Anies mantap Jater Nganis KP Pak Anies Batiknya bagus Batik Cirebon itu ya ini ya Mega Mendung ya Batik Cirebon kemudian Bapak Identitas yang negatif kita bilangkan juga Bapak Identitas itu negatif ya kalau saya bilang positif nggak ada orang nggak punya identitas kan kan mereka berpikirnya negatif kalau saya berpikirnya positif gimana mungkin orang nggak punya identitas nggak mungkin selamat siang Pak Anies Baswedan dan Bum Erhas salam akal sehat dan perubahan dari Hong Kong lewat Pak Anies Baswedan yang akan menjadi Presiden RI 2024 saya yakin oke Insya Allah ya amin oke Assalamualaikum Sumedang Jawa Barat hadir orang hebat semoga bisa silaturami ke Sumedang Alhamdulillah jadi kemarin saya bikin pantun gitu jadi ada G G mana oh G G kamu pantun yang kemarin kamu bacakan dari jarak jauh yang kita bikin di pesawat iseng-iseng yang ada anis-anisnya itu tapi kamu dengan nada ya yang kamu pergi dari mana ref dari NTB oh iya ada salam dari Pak Makmun Murad Kak Salam katanya Pak Makmun Murad ini biasa kalau misalnya ada orang-orang itu dia jamu dia dia Pak Ayam Taliwang pertama gitu nah itu Pak Pak Aycik Makmun Murad dia berharap kalau Mas Hanis kesitu ya dia mau menjamu gitu Insya Allah pernah saya kesana pernah ya cuman belum gak ketemu oh gak ketemu dia di Mataram kan iya di Mataram yang pertama kan iya di Taliwang ya bukan di Mataliwang ya di Kota Mataram iya tapi Taliwang itu kecamatan disana itu kecamatan Sumbawa Barat bukan itu Taliwang itu ada lagi oh ada lagi Taliwang selama Mataram oh saya gak tau dia deploy pasukan untuk membantu jaman-jaman kira-kira ratusan tahun makanya dibilang kawasan itu jadi namanya Taliwang dulu ref saya waktu nulis desertasi itu ke Taliwang Sumbawa Barat tapi waktu itu belum jadi Kabupaten Sumbawa Barat dia masih Kabupaten Taliwang maaf masih Kabupaten Sumbawa oke belum namanya kecamatan-kecamatan Taliwang kalau gak salah oke iya gimana sudah coba kamu nyanyikan dari jarak jauh biar gak terlalu kentara penonton gimana coba nyanyiin Pak Tani tanam padi seling pohon sagu Bang Anis pasti jadi asal tidak diganggu asal tidak diganggu ya ini banyak sekali gangguan ya karena gangguan banyak gangguan ya kan jadi Pak Tani tanam padi diseling pohon sagu jadi Bang Anis pasti jadi asal tidak diganggu itu iseng-iseng judul lagunya pantun politik pantun politiknya banyak bikin pantun salah satunya misalnya Arjuna tak ada yang selamat jabatan oh amanah tapi surga bagi penikmat itu ada juga kemudian ada juga kondektur main tali sopir ngegas kunjuk gigi konstitusi dua kali eh kok mau nambah lagi kita ada juga jadi kita gitu ya ada juga lagu kita tapi gini itu yang tadi tanya kelihatannya perlu dijawab juga iya jawab kan namanya juga itu pertanyaan serius tuh iya serius serius tapi gini saya ingin cerita dikit nih kita kan sering ditanya tentang masa depan jawaban kita apa sih kalau ditanya masa depan itu cuma Nabi Hidir aja yang tau nama masa depan itu dia itu dia yang bisa mengetahui makhluk ya manusia ya tapi gini kira-kiranya kebanyakan jawabnya saya akan saya akan saya akan bahkan kalau kita bercerita tentang visi misi kan sesungguhnya itu imajinasi ya kita kan tidak bercerita tentang fakta kita bercerita tentang mimpi kita hayalan kita itu sahih itu boleh itu baik kalau orang tidak punya mimpi ya bagaimana kita akan bisa meraih sesuatu tidak punya cita-cita bagaimana kita bisa mendapatkannya jadi ingat gak zaman kita kuliah dulu di baliho UGM di boulevard UGM waktu mahasiswa baru tahun 92 itu kita pasangin selamat datang pemimpin muda oh ya pemimpin muda tapi cara nulisnya waktu itu gini pemimpi plus N muda selamat datang pemimpi plus N muda untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin dia harus punya pemimpi plus N punya mimpi tapi N nya itu nyali oke manajemen skill oke kemampuan komunikasi kemampuan kolaborasi N nya itu oke nah ketika kita pelatihan bilang nih N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan jadi ketika sekarang kita bicara tentang visi misi saya sering bilang begini visi misi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi dan kita bisa menjawab siapapun bisa menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya gitu oke jadi wawancara jadi pegawai akan kerja keras oh iya pak saya akan kerja keras apakah siap untuk tidak tidur siapa tidak tidur semua yang diwawancara tentang akan itu pasti akan bilang saya iya bisa oke lalu dimana pembedanya rekam jejak oke ya sebuah mimpi sebuah cita-cita sebuah misi sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak maka dia hanya imajinasi masa depan ya nah ketika kita memasuki sebuah kontestasi gagasan ide dan rekam jejak nah ini harus tambahkan seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi ide gagasan harus dengan rekam jejak juga tanpa rekam jejak ide gagasan gak ada artinya dan kalau kita memprediksi masa depan bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain pertanyaan dibalik kemarin sudah berbuat apa oke karena your best predictor your future pattern is your past pattern ya perilaku dan karya masa lalu ya adalah prediktor terbaik ya untuk masa depan jadi ketika tadi ada pertanyaan bagaimana membuat supaya kesetaraan kesempatan itu terjadi kan perekonomian tadi yang pertanian yang perkebunan tadi diceritakan tuh oke saya tentu bisa menjawab oke Indonesia harus begini-begini tapi gini lah saya jawabnya saya kerjain di Jakarta aja dah oke sebagai contoh nih kamu udah dikerjain sebagai rekam jejak saya nih urusan begini oke Jakarta adalah satu-satunya kota besar dunia yang punya kepulauan oke tidak ada kota besar dunia yang punya kepulauan oke kalau punya pulau ada yang lain tapi kepulauan kita ada 111 pulau 11 pulau berpenduduk oke lalu kita sering bilang dari pulauan seribu ke Jakarta seakan-akan kepulauan seribu tuh bukan Jakarta iya jadi ke Jakarta juga iya apa yang kita kerjakan nah saya mau berikan contoh bahwa ketika kami bertahun-tahun untuk kursi Jakarta maka daratan dan kepulauan diintegrasikan hmm apa sih untuk mengintegrasikan satu adalah transportasi ditambah kapal sehingga frekuensi meningkat kemudian yang kedua ini contoh nih yang kedua kebutuhan pokok kebutuhan pokok itu disana lebih mahal iya kalau beli apapun untuk kebutuhan pokok kenapa karena mereka harus belanja di daratan iya rantai-rantai distribusinya oke lalu apa yang kita lakukan bangun namanya bikin disana Jack Grosir Jack Grosir itu artinya pasar Grosir ya keramat jati ya dipindah ke sana oke kita bangun khusus untuk warung-warung di kepulauan seribu sehingga mereka tidak perlu kulakan ke daratan oke kulaannya cukup di kepulauan seribu plus bahkan diantar ke tiap pulau hmm sesudah itu dilakukan mendadak biar harga kebutuhan pokok di kepulauan seribu setara dengan disini oke itu kebutuhan pokok ketiga listrik kan dasar listrik dorong bangun pusat listrik tenaga surya bahkan di tempat yang paling jauh dari Ancol namanya pulau Sebirah pulau Sebirah ini ref lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta lebih dekat ke Lampung ya lebih dekat ke daratan Sumatera saya hafal aja enggak daripada kita tapi mereka tetap bagian dari kita oke nah kita gak bisa bilang maaf ya jauh bener gitu gak bisa disana tidak disiapin kabel tapi disiapin pakai peluat listrik tenaga surya panel tempat itu jadi energi listriknya dipastikan pasokannya baik lalu air air disana itu mahal oke untuk air minum untuk kebutuhan sehari-hari karena gak ada sumber air tawar ya tentu kita bangun namanya Sea Water Reverse Osmosis SWRO disuling sehingga mereka kemudian bisa dan airnya mereka sekarang itu drinkable itu suling air laut ya ya Sea Water Reverse Osmosis kayak di Mekah itu ya kayak di Pulau Ceribu gitu lah oh Mekah kan juga iya ya kayak di banyak tempat tapi belum seribu pakai begitu nah sehingga kebutuhan air mereka itu kalau tidak salah dulu sekitar 35 ribu per meter kibik sekarang 3.200an per meter kibik apa yang terjadi? mereka kemudian biaya hidupnya murah jadi ini masalah kemauan ref memangnya ini rumit enggak kok ini kan serhana ketika kita memasukkan konektivitas memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan otomatis langkahnya dikerjakan tuh nah jadi sekarang di Kepulauan Ceribu ini kebutuhan pokoknya sama dengan daratan airnya sama dengan daratan bahkan lebih bagus mereka sekarang di sana lalu mobilitasnya bahkan sekarang ini ref dengan menggunakan kartu Jaklingko mereka naik kendaraan dari Kepulauan ke Jakarta kemudian pindah ke Transjakarta satu pembayaran 10.000 rupiah jadi 10.000 itu bukan hanya untuk daratan 10.000 itu untuk warga Jakarta nah karena kami itu sebagian Kepulauan maka itu dilakukan nah pokoknya kayak di luar pokoknya tiketnya seharian penuh itu bisa jadi satu harga untuk seluruh Jakarta dan satu hari dan satu hari walaupun dari pulau manapun maka dia ikut dalam satu integrasi pembayaran transportasi umum nah jadi kami sampaikan inilah karyanya jadi kalau nanti ke depan ketemu dengan fenomena yang hampir sama pendekatannya akan begitu dan tidak mungkin kita lakukan di semua tempat sama tapi intinya adalah bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir bagaimana perekonomian itu terintegrasi bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara bagaimana mobilitas penduduk itu difasilitasi nah ketika itu sudah dikerjakan besok ketemu dengan fenomena yang serupa itu pula yang akan dikerjakan jadi saya ingin ajak kepada semua jangan hanya melihat jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat karena bisa dijawab dengan karangan bebas tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikaryakan karena kalau itu kenyataan kalau besok itu imajinasi kita tapi kalau kita tidak punya impian tidak punya imajinasi terus mana arahnya tapi harus ditopang dengan rekam jejak jadi sobat era sekalian saya ini gak berani motong beliau ngomong kenapa saya sering dimarahin sama sobat era sekalian ngomong terus jangan dipotong saya mendengarkan penjelasan jadi makanya saya di iya-iya ya sobat era sekalian kadang-kadang saya itu minta maaf juga kenapa saya warga Jakarta yang gak aware maksudnya gak aware dengan kemajuan kenapa begitu kan saya bilang saya ini bekerja di wilayah demokrasi wilayah hak asasi wilayah konstitusi dan di pemberantasan korupsi nah itu wilayah itu sangat terkait dengan nasional leadership ya kan walaupun kita penduduk Jakarta karena itu yang paling terlangsung berpengaruh pada hidup saya adalah kebijakan dari nasional leadership itu makanya kalau beliau ini ada di sana nanti kita bisa nilai saya kalau pulau seribu dan lain sebagainya karena tidak langsung berkaitan dengan ya kan hajat hidup saya saya gak bisa komen gitu tapi tentu orang pulau seribu kan minta ampun dia berterima kasihnya kan begitu nah itu juga Rf barangkali begini kami itu meyakini bahwa semakin banyak warga yang menggunakan apa ya fasilitas di Jakarta maka mereka makin tahu seperti refleksi kan kegiatannya ini sebetulnya kegiatan di rumah bukan berkantor bukan berada di industri yang di luar karena itu eksposur menjadi minim pada ini saya iya memang benar soalnya iya memang benar kan apalagi selama covid kerja saya duduk aja cuman mengkritisi kemudian tapi karena saya ini pengamat hukum tata negara saya bilang kok gak pernah meritik Anies Baswin saya itu bukan pengamat tata kota saya ini pengamat hukum tata negara karena itu saya bicara negara saya gak bicara kota nanti kalau dia sudah jadi negara saya baru jadi gitu ref kalau tadi ngobrol itu jadi saya bilang kalau di ibu kota saja kepulauannya itu terbengkalai terus bagaimana kita mengirim pesan kepada Indonesia bahwa kita akan urus ini dengan benar yang di depan mata aja yang di depan mata bagian dari kita itu sebabnya kita urusin serius bahkan yang terakhir ini itu kita siapkan pertama kalinya ada ambulans kapal ambulan? kapal ambulan kapal rumah sakit kapal rumah sakit kapal kemarin ada kapal yang nyander disini juga tapi dari negara lain ini republik kita rumah sakit kapal ada kan rumah sakit yang kemarin diperbolehkan ini sebetulnya bukan rumah sakit dalam artian full hospital tapi ini adalah sebuah kapal yang bisa melakukan tindakan sambil dalam perjalanan kita kasih nama Abdurrahman Saleh oke kenapa Abdurrahman Saleh mantan Jasa Agung ini Abdurrahman Salehnya Abdurrahman Saleh dokter oke tau gak siapa Abdurrahman Saleh dokter ini? saya gak tau itu dia taunya Abdurrahman Saleh penerbang itu nah itu itu dia itu dokter oke tapi bener kan orangnya bener jadi Abdurrahman Saleh ini salah satu dokter pertama orang petawi oke orang itu multi talenta bisa bikin mesin bisa bikin motor bisa termasuk ketika ada pesawat dia bisa otak atik pesawat sampai bisa terbang oke makanya dia dikenal sebagai penerbang nah dia panggilannya karbol iasih makanya sekarang itu karbol bukan karbol itu karbol buat bersihin karbol itu panggilan taruna angkatan udara oke kenapa dipanggil jadi karbol itu panggilannya si Abdurrahman Saleh saking orang ini pinter multi talenta sampai dibilang yuk kalau bisa jadi kayak dia gitu oke jadi sampai sekarang itu panggilan kalau angkatan udara ya tarunannya itu panggilnya karbol untuk merujuk kepada satu orang yang disebut sebagai Abdurrahman Saleh nah dia bawa obat-obatan penerbangan dari Singapura ke Jogja bersama di Sucipto nah disitu ditembak saatnya jadi anyway tapi kita kasih nama itu untuk memberikan penanda kalau di Sucipto di Jogja Abdurrahman Saleh dimana? Malang oke oh Malang ya Abdurrahman Saleh Malang ya malang tapi orang yang lebih mengenal dia sebagai pilot padahal dia sebetulnya adalah dokter anyway itu kita kasih nama supaya memberi pesan satu adalah dia dokter asal Betawi yang kedua ini penyambung sebagaimana dia dulu menyambungkan hidupnya pejuang-pejuang kita dengan obat-obat yang dia bawa asli tuh coba lihat gimana saya mau membacakannya bergerak melulu banyak ya banyak banyak Pak Anies bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta apa lagi ya oke jika Pak Anies jadi presiden apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak saya baca-baca dulu ya gitu ya kemudian Assalamualaikum Pak Anies jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya Bung Rha gak fokus memang saya gak fokus soalnya saya mau fokus jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada itu saya jawab aja soal buzzer soal itu relawan oke saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja rekam jejak kan menjawab besok itu belum tentu yang sudah saja jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media gak boleh dicek Jakarta ini kelihatannya kotanya besar tapi sesungguhnya kecil siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain tahulah disini apalagi era media sosial seperti ini ya dan semuanya bercerita kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat informasi yang baik lengkap itu sebetulnya ya ref itu cara menghormati audiens ref kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap dengan baik itu kita menghormati pendengar kita kita menghormati audiens tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi apa mesin mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar itu merendahkan audiens kita bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis itu banyak sumber-sumbernya yang kita sampaikan apa adanya buat saya saya sampaikan berkali-kali ini ref saya tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti dan yang akan saya pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT seperti lagu tadi pemimpin itu akan diminta pertanggung jawaban jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media 2-3 minggu lagi bisa lewat di sosial media itu bisa dipuji bisa dipuji setinggi langit sekarang besok bisa dicacimaki luar biasa tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap jadi saya tidak menggunakan kemarin otomatis bisa diprediksi besok juga gak pakai gitu kira-kira oke nah ini ini agak ngering-nggering sedap nih Om Erhal tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies Aniesnya gak pakai I gak pakai E Anies ya kan apabila terpilih menjadi next president RI apakah proyek-proyek membazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat kereta api cepat Jakarta-Bandung dan IKN akan dilanjutkan ini bola panas juga tapi benar loh ini ditanya silahkan gini di dalam di dalam satu pemerintahan ya itu saya sambil lihat-lihat ini ya saya bukan tidak memperhatikan saya pasti saya perhatikan tapi saya sambil lihat-lihat ini memang you're good multitasking jadi gini Ref ini ya kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres sebetulnya apa sih fungsinya ini pemilihan umum setiap 5 tahun itu sebenarnya gini Ref kalau dibuat analogi ya Ref kita ini berangkat dari titik 0 menuju tujuan bernegara tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan undang-undang rasa 45 di situ itu yang selesai ulang-ulang itu kan kesana kita ini untuk apa melindungi mencerdaskan memajukan kesehatan umum terlibat dunia agar apa agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi Surah Indonesia oke jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan apa pecita alam itu mendaki ya pendakian cross country lewat itu kita setiap 1 km kita berhenti sebentar kalibrasi menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng oke kemudian arah itu diperbaiki dilempangkan 5 tahun kita kalibrasi lagi 5 tahun kita kalibrasi lagi dan ketika 5 tahun itu yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua etapa ketiga jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir nah kira-kira gitu jadi ketika kita di 2009 ada pemilu 2014 2019 ini nanti 2024 itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial kan cita-citanya itu jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan ada hal yang harus dikoreksi lalu ada hal yang harus dihentikan dan ada hal baru yang dibawa selalu empat itu jadi kalau saya termasuk termasuk ini kita kerjakan di Jakarta itu termasuk ketika kita mulai bertugas lihat apa yang kemarin sudah dilakukan lalu dikaji mana yang harus dikerjakan mana yang harus dikoreksi mana yang harus ditambahkan mana yang tidak perlu diteruskan lagi jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia kan gitu ya saya serahana sehari-hari ini lihat saja selama selama itu ada aturan perundangannya dari siapapun pejabat negara harus melaksanakan selama ada peraturan perundangannya jadi tidak bisa kita selera kita gitu secara saja nah keputusan itu harus dihormati jadi ketika kita ada pun nanti konstelasi politik berubah makanya kalau ditanya sekarang dan itu buktinya apa di Jakarta di Jakarta saya lagi-lagi pakai rekam jejak nih rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang bukan asal berhentikan program tidak dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada dua C change and continuity tidak bisa hanya satu C hanya change saja atau hanya continuity saja luar biasa ya pokoknya paham lah ya kira-kira artinya nantilah KKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity kira-kira begitu lah ya apapun kan gak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan oke ini ada yang soal demokrasi ini ada bilang bagaimana oh gini ini bicara wakil presiden tapi kita iseng-iseng bikin polling aja ya kalau bikin polling tapi tidak mau menyudutkan beliau menurut sobat daerah sekalian yang menjadi wakil presiden itu baiknya dari parpol atau non parpol itu aja jadi pollingnya itu aja baik dari parpol nanti kita lihat aspirasi terbesarnya dimana kemudian disini ada bagaimana penilaian Pak Hanis mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan pendapatnya mengenai presidensial threshold 0% atau maksudnya tanpa presidensial threshold ini 0% ya gini kalau bicara tentang demokrasi di Indonesia proses elektoral itu harus dijaga jangan sampai elektoral proses ini sampai terganggu dan kualitas proses elektoral ini harus makin hari makin meningkat jadi kalau bicara dari dulu kan bicara jurdil ya jujur adil ya itu harus makin hari makin lebih baik nah saya melihat kemampuan kita menyelenggarakan proses elektoral ini berjalan baik tinggal masalah kejujuran masalah pelaksanaan yang bersih tertib nah ini yang harus terus ditingkatkan ya kemudian yang kedua adalah kebebasan di dalam berekspresi kebebasan berekspresi ini harus dijaga ini ref saya pakai rekam jejak lagi ref ya jadi kok ditanya Pak Anies tadi kan lagu-lagu juga ada tuh mengkritik dianggap apa itu lagunya aku bilang ini kritik kau bilang berita bohong aku bilang ini kritik ujaran kebencian kebencian ya kau tuduhkan aku bilang ini kritik kau katakan penghinaan apa semua yang bikin saya kan oke yang bikin saya semua sair lagu yang bikin saya ya pantas bagus itu lagu jadi dari kata tadi aja saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik tapi itu dibuktikan dengan komitmen bukan dengan statement demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen bukan dengan statement nah komitmen kita lihat aja rekam jejaknya ref kurang apa sih cacian kurang apa sih kritikan kurang apa sih kebohongan ditempelkan gak ada tuh yang dituntut gak ada tidak ada kenapa ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan bukan rekam jejak saya jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat dan harus kita ikhtiarkan sama-sama jangan saya ingin demokrasi baik tapi saya gak mau mengikhtiarkan gak bisa Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan nah saya melihat demokrasi kita ini harus dijaga nih agar kebebasan untuk ber berapa ekspresi kebebasan untuk mengungkapkan pikiran itu dihormati nah kebohongan itu masalah memang ref itu masalah yang menurut saya kita harus negara satu saat harus memberikan wording nih soal kebohongan kebohongan tapi soal kritik soal apalagi yang tajam tajam gak apa-apa tapi masalahnya kadang-kadang pemerintah kan gak bisa membedakan mana berita bohong mana kritik setiap kritik yang tidak disukai dianggapnya berita bohong menyebarkan kebohongan itu gak bisa ya makanya kalau saya sih gak khawatir dihina orang dimaki orang biasa tapi yang khawatir itu kalau dipidanakan dan so easy itu masalahnya karena ketika undang-undang tentang penyebaran berita bohong itu dihidupkan kembali maka mudah sekali kalau kita tidak sesuai kita tidak mau informasi kita adukan saja menyebarkan berita bohong yang paling lucu statistik cara baca statistik itu dibilang menyebarkan kebohongan pernah jadi suatu saat itu ke buzzer-buzzer Greenpeace ini menyebarkan statistik tentang deforestasi kalau kita bicara deforestasi kan kita bicara dua masa kalau masa sekian dua sekian misalnya ini jaman X 2 jaman Y 1 2 ini belum diselesaikan berarti kan masih 3 masalahnya kan begitu maka orang bicara dengan angka akumulatif dia akan bilang meningkat deforestasi kan begitu dari 2 menjadi 3 tapi itu dianggap menyebarkan berita bohong karena buktinya statistiknya ini cuma 1 emang yang itu gak mau diselesaikan bayangkan yang begitu diadukan menyebarkan berita tidak itu aja mimpi mimpi bertemu rasul orang yang mimpinya bilang gimana B waktu dipiksa ya saya bilang aja saya gak bawa handphone waktu mimpi jadi saya gak sempat mutu tapi ini itu bisa apa ya matinya akal sehat ya kita harus akal sehat dipakai jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain ya ada akal sehat lah disitu iya sebenarnya tapi persoalan terbesar kan nah kita akan jadi mulai-mulai merambat-merambat juga persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak punya agenda sendiri itu berat padahal dia kan harusnya netral jadi dia netral dari apapun dia cuma bicara tentang law enforcement penegakan hukum saja nah itu arah jadi itu harus diberikan arah dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu menarik untuk dipertahankan karena dia membatasi kekuasaan lebarnya dibatasi panjangnya dibatasi lebarnya dengan ada division of power kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi kan kekuasaan pramodern durasi dan berapa kali ya durasi itu kan berapa kali itu nah kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasi dan kemudian apa yang terjadi yang terjadi kemudian zero sum ya kenapa bayangkan dinasti begitu menang sebuah dinasti dia bisa berkuasa 200 tahun 300 tahun yang kalah gak punya harapan lagi begitu dia gak punya harapan maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan karena dia tidak punya harapan untuk bisa eksis bukan cuman kekuasaannya tapi idenya gagasannya gak bisa hidup nah yang menang dalam situasi ini kalau gak saya habisin lawannya maka dia akan menghabisi saya tapi begitu kekuasaan itu ada pembagiannya pembagian kekuasaan ada legislatif eksekutif judikatif kemudian ada tenggat waktunya maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil belum dipilih sama rakyat nunggu dah 5 tahun lagi dia ikut kontestasi lagi bawa lagi tuh gagasannya rencananya jadi itu membuat per dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful ya ada channelnya karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan kenapa gak ada masa depan kok untuk bertukar ini itulah kenapa ada pembatasan ini semua supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat perbedaan gagasan perbedaan kepentingan itu dikelola lewat mekanisme yang damai itu sebabnya kita punya sistem seperti ini nah sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik tapi kualitasnya harus terus-terus ditingkatkan jadi ya ya walaupun kemudian saya berpikir ya ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur kenapa? demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur mudah-mudahan tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mekanisme lihat tadi Amerika kemarin ketika Donald Trump itu melakukan segala macam dan kita gak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya itu terpilih tapi tapi ini ada mekanisme koreksi itulah sebabnya kenapa durasi itu ada itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik tidak sejalan dengan akal sehat maka bisa dikoreksi dengan cepat ya mudah-mudahan ya soalnya 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 saya bacakan ini dulu ya dari Setia Utta pertama bertemu Juli 2017 di Air Market Kembangan apa Air Market kemudian beliau terlihat sombong saat saya sapa ini penting ya kedua kali Maret 2020 dekat kantor posci kini kami selfie dan ngobrol sedikit sekarang saya dukung beliau for RI1 tapi begini bro ya kan penampilan bro Anies ini kan celing dan tidak berubah masa celing itu celing itu apa sih sebetulnya celing itu apa celing itu tidak kusam celing itu kan tidak kusam dia gak ngerti itu kusam dan tidak kusam itu kan soal wudhu juga bisa jadi dan soal berpanas-panas juga kan kan orang kadang-kadang bisa mempersepsi oh Anies ini sombong kayak orang ini kan gitu Anda merasa sombong gak kira-kira kelihatannya kalau begini sombong gak yang jelas senyumnya itu loh jadi sama dengan sekalian yakin beliau gak sombong beliau termasuk orang yang sabar saking sabar saya punya pengalaman mahasiswa beliau ini waktu mahasiswa kan ini ada kongres mahasiswa itu ngelayani aktivis-aktivis yang gak kamu karuan itu tetap saja stay dia sampai subuh sementara yang punya tidur semua sudah itu maksud saya iya tuh kongres dikali ulang ya iya jadi luar biasa tuh hanya soal dari dulu ya selalu biasa ya kalau dalam sejarah kita tapi memang itu tadi apa Rev kita ini bukan dadakan sekarang ini urusan-urusan ABCDFG nih inget gak Rev kita debat soal senat mahasiswa sama yang anti senat di gelanggang mahasiswa anak filsafat saya lupa namanya itu si Yano harip ya namanya apa ketua senat bukan dia anti senat kan kemudian di panel saya lawan dia di gelanggang mahasiswa itu yang hadir kira-kira 200-300 orang lupa berdebat di situ dan kalau saya ngomong yang pro senat tepuk tangan nyurakin kalau lagi dia ngomong yang anti senat tepuk tangan nyurakin jadi debatnya tuh bukan kayak debat sekarang tuh 3 menit selesai betul-betul gantian saling ada argumen nah saya melihat ketika sekarang di sosial media ada perbedaan pandangan ada ini adalah satu apa satu proses saling belajar memang keliatannya seperti debat lawan tapi lawan debat itu kan teman berpikir jadi lawan di dalam tek-tok itu asal tidak lemparan kursi aja iya jangan lemparan kursi jangan lempar rakyat nah jadi kembali kepada ini kalau bicara tentang persepsi dan lain-lain ya kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang kita tidak bisa mengatur perasaan orang yang negara tidak bisa atur perilaku orang tapi kalau pikiran tidak bisa jadi saya kerjakan saja apa yang saya bisa kerjakan siapa juga siapa orang seperti tadi ada situasi dimana ini kok bisa dipersepsikan sombong bisa juga dipersepsikan tergantung pikiran kita masing-masing namanya juga persepsi bisa saja karena memikirkan rakyat bro ada satu hal yang saya sebenarnya dambakan kita ingin rakyat kita ini dicerdaskan kalau seandainya suatu saat Bung Anies masuk dalam proses kontestasi yaitu sebuah kampanye yang mencerdaskan bukan kampanye yang jor-joran misalnya panggung-panggung mengumpulkan masa sekarang kan ada sosial media kalau saya bilang kalau dulu kampanye itu mahal kira-kira begitu karena teknologi belum menjangkau kalau sekarang dengan teknologi radio masih bisa kita gunakan televisi kita bisa gunakan dan yang paling penting adalah yang mudah dan murah media sosial sebagai contoh kita ini misalnya sedang ditonton berangkali sudah sampai puluhan ribu di sana ya yang nonton kita bayangkan coba itu kan satu kapasitas istora sendiri istora aja itu 10 ribu cuma itu pun mahal kita harus deploy bus parkirnya di jalan Gatuk Sebroto mahal itu konon 100 miliar untuk mendatangkan orang puluhan ribu kayak yang GBK kalau kelas itu mungkin lebih murah kenapa enggak banyakin debat banyakin adu konsep adu gagasan adu pemikiran kalau dulu dan enggak usah pakai seremonial yang di hotel bintang lima yang sekali debat menghabiskan miliaran misalnya dan tambah lagi adu rekam jejak iya gitu kan gitu-gitu kan lebih mendidik masyarakat lebih murah lebih mudah lebih mendidik 3M gitu pendapat bro oh ya baik-baik saja itu nah dan itu bisa dijalankan dan sudah dijalankan oleh banyak pihak juga kalau perhatikan aja ketika pilkada itu pilpres juga channel-channel itu banyak jadi menurut saya siapapun yang berada di dalam tugas sebagai calon ya dia harus siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait republik ini maksud saya bro itu menjadi kewajiban jadi kan kita tahu debat capres itu paling cuma 3 kali ya kan debat hukum dan hak asasi manusia Allahu Akbar hukumnya seabrak-abrak hak asasi manusia seabrak-abrak lalu cuma bisa tanya yang sudah disiapkan pertanyaannya kan jadi cuman nyabut pertanyaan dibacakan ya gimana kita bisa mendapatkan ibaratnya orang itu punya jawaban gak punya track record gak dan lain sebagainya makanya saya malah mengajak kepada semua yuk ditelisik saja ditelisik semuanya apa-apa saja karya-karya yang sudah dilakukan apa saja ideologi yang sudah dilaksanakan jangan hanya bertanya tentang besok mau apa tapi sudah jadi misalnya soal lingkungan hidup posisi dan apa yang sudah dikerjakannya sekarang ini hampir semua nama yang ada di survei manapun itu adalah orang yang pernah bertugas di pemerintahan lihat apa yang dia lakukan dalam lulusan lingkungan hidup apa yang dilakukan lulusan pendidikan apa yang dilakukan lulusan kesehatan apa yang dilakukan terhadap mereka yang miskin apa yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tani jadi sekarang itu bukan cuman tanya besok mau apa kan kita bukan mengundang orang-orang yang tak punya pengalaman justru itu yang sekarang bisa dilihat karena itu semua fakta tapi itu kan kalau misalnya kita tampilkan itu dalam sebuah katakanlah sokol perdebatan itu kan kita butuh waktu dan butuh sedikit room kebebasan kan kalau tanya-jawab aja dia bisa menjawab tapi kalau misalnya kesempatan kita untuk tanya balik misalnya dengan fakta dan data kan lebih asik nah sekarang saya jawab waktu dulu saya maju Pilganda Jakarta apakah ada undangan debat yang saya tidak datangin datangin semua tuh undangan debat datangin boleh dicek tuh apakah ada undangan debat calon gubernur itu debat apa debat resmi enggak yang enggak resmi lah kalau yang resmi kan semua wajib datang yang enggak resmi nanti net tv bikin nanti apa ada waktu itu yang bikin itu kompas tv jadi banyak tv-tv itu buat metro tv buat tv one buat datang tuh artinya saya mau sampaikan bahwa ini bukan pertanyaan besok aja tanya kemarin kemarin kalau kemarin iya berarti besok iya gitu nah kami merasa itu tanggung jawab sebagai seorang yang yang ya sebagai calon ya dia harus menyampaikan lalu tadi ref tidak bisa dihilangkan juga ref perkumpulan orang itu karena itu memiliki efek psikologi juga bagi kepuasan mereka jadi ketika misalnya datang ke sebuah tempat banyak orang datang itu bukan kemudian disiapin bis didatengin enggak itu adalah antusiasme yang muncul enggak bisa dilarang iya kalau saya begini kan kita harus bagi kalau kita mau mengenalkan diri ke publik itu ya silahkan lakukan itu sepanjang tahun ya sepanjang waktu kan begitu tetapi ketika masa kampanye yang durasinya 2-3 bulan itu disitulah kemudian karena sudah ditetapkan calonnya kan kalau sekarang kan siapapun kan enggak boleh dilarang kan asal dia tidak menggunakan fasilitas publik tentunya nah tetapi yang jadi masalah adalah ketika durasi 2-3 bulan itu yang krusial bagi rakyat Indonesia untuk paham ide gagasan track record dan lain sebagainya justru tidak digunakan untuk itu itu yang kita jadi kita enggak ngerti ini sebenarnya ketika bicara tentang misalnya katakan laham masa lalu apa sih sebenarnya penyelesaiannya track recordnya apa lalu dia ngapain kemarin itu misalnya lalu setelah kemarin ke depan ngapain kan kalau kita bisa ini kan lebih enak jadi kita bisa minta pertanggung jawaban dia apalagi kalau incumbent misalnya anda ngomong ini sorry to say saya tidak ngomong soal Anies ya tapi ngomong misalnya gini kita ingat enggak revolusi mental pada periode pertama tak ada itu kata orang Malaysia pada periode kedua tak ada lagi kita enggak kita enggak enggak bisa kita tanyakan padahal menurut saya itu bagus tapi begitu periode kedua enggak tahu kita atau prioritas misalnya periode kedua prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia misalnya ya kan kan kita bisa tanyakan tuh apa yang dilakukan untuk implementasi dari itu kan misalnya sebagai prioritas karena karena debat itu sepertinya memang tidak disediakan untuk berdebat maka yang terjadi adalah sedikit informasi yang kita dapatkan tapi gini saya lihat di di banyak tempat ya di banyak tempat itu juga ketika sampai kepada yang disebut sebagai pertukaran gagasan pertukaran asesmen atas rekam jejak memang durasinya selalu ada batasan maka itu penting bagi kita-kita ini untuk bisa menyampaikan gagasan itu dengan padat ini juga ref kalau pertemuan-pertemuan konferensi-konferensi global itu yang bicara 11 orang 12 orang gak mungkin semua 1 orang 15 menit kali 11 orang gak akan cukup saya kan bicara tentang debat capres bukan maksud saya hebat itu harus menurut saya harus ada dialog harus ada dialog cuman durasi memang mau tidak mau akan padat cuman harus ada pertukaran setuju saya jadi saya ingat kalau dulu debat itu yang terbaik yang pernah saya rasakan itu di Metro TV waktu itu saya dengan Pak Basuki di Metro TV kenapa? karena debat itu menggunakan format seperti yang dipakai di Amerika sebetulnya langsung berhadapan gitu head to head bukan hanya head to head tetapi panelisnya Najwa Sihab waktu itu jadi pertanyaannya adalah dari moderator kepada kita sebagai calon kemudian bisa di follow up dan bisa dikomentarin oleh kompetitornya lalu antar calon juga boleh bertanya itu yang saya inginkan boleh bertanya lalu kalau tidak ada panel juga disitu ada beberapa orang yang bisa tanya juga jadi kalau bisa dibilang sebagai sebuah model dari yang pengalaman saya pernah ikuti ini salah satu yang terbaik karena memberikan ruang untuk terjadinya pertukaran betulan dan itu bisa menjadi bahan bagi rakyat untuk melakukan assessment sebagai orang yang berada di dalam kepemimpinan publik memang dia harus berkomunikasi kalau berada di wilayah publik harus berkomunikasi harus menyampaikan gagasannya dan rencana itu harus disampaikan dikomunikasikan baik dengan timnya maupun dengan publik jadi kalau ada gak bisa bilang nantilah sehingga ketika ada ada acara debat seperti itu sebetulnya itu adalah simulasi bagaimana dia nanti berkomunikasi ketika mendapatkan amanat untuk menjalankan misinya jadi kalau itu diwajibkan katakanlah misalnya kan debat ini cuma tiga kali kalau gak salah lalu dari tiga kali itu temanya banyak sekali dan kemudian cuman nyetor-nyetor pertanyaan begitu dan tidak ada yang namanya klarifikasi dan cendung seremonial wah lama-lama sebenarnya ketua KPU-nya yang mau ngetop ini kira-kira kan begitu kan pesambutan dan lain sebagainya kenapa gak kayak di Amerika misalnya atau di negara lain ya udah berdebat aja lah dua pihak ya kan ada moderator senior yang dianggap netral independen dengan ada panelisnya kan untuk menguji yang penting disiarkan kan yang penting disiarkan bukan acaranya itu sendiri yang menghabiskan nah saya pengennya begitu jadi selama durasi 2-3 bulan itu debat kerjanya tapi sebelum 2-3 bulan silahkan pergi melang-lang buana kemana-mana untuk mendekati masyarakat tapi kira-kira waktu itu adalah waktu untuk Anda menghadapi lawan Anda setelah disesahkan sebagai calon maunya begitu saya mau ngusul nanti usul ke KPU aja iya akan saya usul bila-bila saya undang KPU undang bro saya sudah diperingatkan katanya mas Anies ada apa ada meeting lain pasti ini sobat eras kecewa nih penonton tapi selalu ada selalu ada durasi silahkan mas Anies kalau memang ada kegiatan kita ada tentu ada cara tapi gini jadi saya melihat sekarang ini saya dapatkan amanah baru untuk menjadi seorang calon nah saya harus menjalankan amanat ini dengan mengkomunikasikan tapi juga saya mengajak kepada teman-teman semua seperti juga Bung Refli di sini untuk melihat juga rekam jejak Bung Refli karena itulah prediktor terbaik Bung jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak kan serhana bukan nah ini kadang-kadang tidak jadi perhatian Ref kadang-kadang kita terlalu fokus pada gagasan visi misi nah padahal itu bisa dibikin orang lain dan itu terjadi di belkada dan kalau dibikin orang lain lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan walaupun itu diungkapkan di dalam kampanye selesai kampanye bisa dilupakan dan bahkan direksinya berbeda malah dia bilang soal kemandirian soal misalnya apa kedaulatan soal kepribadian kok direksinya juga beda beda banget tapi ini jadi saya lihat ke depan itu dan sekarang ini kalau yang tidak kelihatan dari perjalanan saya jalan ke beberapa tempat yang tidak banyak terlihat itu adalah bahwa di sana kami itu sebetulnya shopping masalah shopping masalah shopping masalah itu belanja ya bukan membuat masalah belanja masalah belanja apa sih problem-problem yang dihadapi nah itu biasanya tidak terlihat sesi-sesi seperti itu karena itu memang fungsinya kita mendengar dan gak usah menggurui lah dengarkan aja cocok tapi itu dilakukan tadi sebelumnya oh iya sekarang ini iya sekarang sekarang silahkan kalau sekarang kan gak ada kewajiban berdebat kalau sekarang tapi nanti ketika sudah kalau itu sih kita ikut jadi nanti ref bilang aja sama KPU biar KPU yang atur supaya supaya lebih lebih memberikan informasi lah pada mereka iya 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 rupanya saya diprovokasi terus-menerus aduh lagi saya saya terserah beli bro mungkin closing statement kalau memang mau closing statement DRH channel itu bisa 2 jam sendiri begitu ya saya saya yang bilang terima kasih terima kasih Refli Bung Refli sudah mencerdaskan kita semua lewat podcast-podcastnya ibu saya ini termasuk yang dengerin Refli rutin ini di bawah nih abis ini Refli ketemu ya kemudian yang kedua terima kasih kesempatan untuk tukar pikiran disini dan insyaallah ini bukan yang terakhir dan saya melihat persis yang sampaikan Bung Refli tadi bahwa gagasan rekam jejak itu harus ditunjukkan sehingga ketika publik itu mau melakukan asesmen dia bisa melakukan asesmen yang lengkap dan kita tidak bisa melarang alasan orang memilih alasan bisa bermacam-macam yang penting dari sisi kita yang ditawarkan adalah perencanaan atau biasa kita sebut dengan misi kemudian rekam jejak saya juga mau sampaikan di sini saya bedakan antara target dengan misi kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih kalau misi itu sesuatu yang ingin kita laksanakan jadi kalau piala dunia sekarang ini itu seluruh tim itu berangkat dengan target targetnya meraih sesuatu ketika itu tercapai selesai pekerjaan begitu menang piala dunia selesai istirahat sudah pulang kalau misi tidak kalau misi itu justru itu harus dilaksanakan harus diremban jadi misi inilah yang kita ingin bawa jadi bukan hanya tentang bagaimana kompetisi ini bisa dilaksanakan dilewati tapi juga apa yang mau dibawa itu disiapkan dengan baik saya terima kasih kesempatan ini insyaallah nanti bisa ngobrol lagi di RH channel dan sudah pasti harus karena pertanyaannya banyak sekali nanti pertanyaan itu akan saya saring dan kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk dijawab pada kesempatan lain saya ingin menyampaikan terakhir polling yang kita buat belum banyak yang berpartisipasi karena baru dibikin juga yaitu mana yang Anda pilih soal Cawapres Anies Baswedan 3600an baru votingnya nanti perkembangannya saya kasih tau juga dari partai politik itu 24% kemudian bukan dari partai politik 76% itu saja angkanya yang bisa kita sharing kalau nama kan tidak sopan saya walaupun kalau tidak ada Bung Anies saya selalu simulasikan nama-nama kalau mau dilihat hasilnya boleh juga karena peserta pollingnya itu bisa sampai puluhan ribu ada yang 80 ribu 50 ribu 90 ribu gitu-gitu tentu bukan survei tapi paling tidak ini kan keinginan dan pasti keinginan itu biasanya kadang-kadang realitas dari sebagian masyarakat tapi kalau misalnya patternnya sudah sama itu biasanya sudah mewakili kira-kira begitu kalau kita bicara saya punya pengalaman soal ini satu ketika saya menjadi juri juri apa juri desain desain musium nasional musium nasional yang sekarang ada itu tapi waktu saya jadi juri ini masih di kampus ya jadi saya bukan belum jadi pejabat negara masih di kampus itu 2011 atau 2012 saya waktu diundang kampus para madina para madina waktu saya diundang saya sempat tanya ini bener saya kan bukan orang desain saya bukan orang ilmu saya bukan arsitektur bukan interior desain bukan landscape iya ternyata ketika saya datang yang disebut sebagai jurinya itu banyak sekali dengan variasi yang beda-beda saya kebetulan dari unsur akademisi tapi beda-beda yang datang lalu kami diminta milih kalau tidak salah 5 rancangan 5 rancangan itu di jajar di ruangan besar ada banyak tuh mungkin 40-an finalis nah tiap kita itu milih 5 pilih 5 jadi 5 kalau nggak salah pilih 5 satu-satu ketika udah milih 5 ini 9 atau 11 juri itu kumpul kasihkan 5 ternyata believe it or not ada desain yang semua orang itu pilih nah disitu saya baru tahu jadi ketika dikasih opsi nah kata mereka nih teman-teman bilang pak beginilah caranya menilai kalau kita believe 1-2 orang maka kita akan merasa ya inilah pilihannya tapi ketika kita tugaskan 11 orang atau 9 orang ketika mereka dipilih 5 itu ada 1-2 desain yang semua itu pada milih semua belum tentu nomor 1 semua ya tapi masuk sebagai dari 30-an itu nah inilah kira-kira yang cocok kalau provincial voting menang dia ya tapi artinya menurut saya gini ini yang menarik bahwa ketika kita bicara tentang apa yang diharapkan oleh publik sesungguhnya yang diharapkan oleh publik itu kira-kiranya ada 5 hal yang sama semua itu inilah yang harus dibereskan oleh negara dengan serius gitu kira-kira dan itu biasanya soal kebutuhan bahan pokok nah itu seperti saya bilang Jakarta bahan pokok kemudian biaya hidup lapangan pekerjaan kesehatan jadi lama-lama sama semua dan itu menjadi prioritas ya saya tidak bisa menahan bro Anies lebih lama karena saya akan dimaki-maki orang yang akan bertemu dengan beliau setelah ini tapi luar biasa kita bisa berdialog paling tidak selama 2 jam kurang ya 1,5 jam dan next time kita akan mudah-mudahan bertemu lagi ya jadi kalau nggak disini ya di tempat lain gini ref nanti insya Allah yang berikutnya saya yang datang ke tempat ref nah alhamdulillah saya mau ngomong begitu tapi kan tidak polite kalau saya memaksa beliau saya udah bisa ngerasain dan kalau karena beliau sudah berjanji nanti pertanyaan akan saya kumpulkan yang kira-kira pertanyaan kumpulin dong ya saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan itu nanti udah jawab pertanyaan aja daripada kita soalnya bukan apa kalau saya berdebar sama beliau atau berdiskusi sama beliau nggak usah di on air nanti saja ya semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan bisa bisa tuntas iya bisa tuntas bahkan kadang-kadang kita mau muntas saking ruang yang sedih terlalu lebar jadi saya itu selalu mayoritas live-nya memang ada kelemahannya live itu kalau misalnya streaming itu kalau internetnya bagus terus ada kesalahan sebetulnya cuma kelebihan yang terakhir mudah-mudahan tadi kayaknya internetnya bagus saja waktu di mana nanti di Jawa kita sakit iya jadi kalau di yang saya jangan kan di tempat di pasar aja saya bisa di kaki lima kita sambil makan itu yang berat itu pake handphone itu live lah jadi anytime, anywhere jadi bisa ini ini mungkin punya jagangan temannya kebal yang masuk orang sulia ini biasanya ini 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati